Dari Toraja, saya naik bus turun ke arah Makassar dan mampir ke Taman Wisata Ramang-Ramang, Taman Wisata Gunung Kapur. Ada buah, jadi menyusuri kali begitu. Tibanya sih subuh sih, jadi saya harus menunggu sampai terang, kemudian baru mulai jalan. Ternyata di sini banyak pilihannya ya, kalau mau lihat ada apa aja sih. Ada aneka ragam burung juga ada, King Fisher, Raja Udang, ternyata keren juga. Cuma karena saya nggak punya kamera yang khusus untuk itu, jadi memang nggak ke foto. Sebenarnya bagus, kalau mau hunting foto di sini jangan cuma sebentar ya, jadi harus minimal nginap satu malam untuk dapatkan hasil yang lebih spektakuler. Jadi saya sudah kontak sebelumnya sama Mas Ismail untuk mengantarkan saya di Ramang-Ramang, beberapa tempat di Makassar sebelum akhirnya nanti berangkat ke kota selanjutnya. Oke, kita lanjut ke Taman Wisata Ramang-Ramang. Pohon-pohon ini pah. Sekarang saya lihat ada tulisannya tentang burung-burung Raja Udang, ini pisa atau burung-burung Raja Udang. Ini mangro, atau bakal-bakal. Terima kasih telah menonton! Ini ada buayanya, kan? Ada buaya. Dari Ramang-Ramang, saya diantar sama Mas Ismail ke Taman Wisata Leang-Leang. Dia kawasan Kars juga dan masih masuk dalam Taman Nasional Bantimurung. Jadi dalam leang-leang juga ada tanda-tanda peninggalan kehidupan perubakala sih. Ada tempat masak, ada jejak manusia, kemudian ada gambarnya, gambar babi yang kena panah. Jadi masih tidak terlalu jauh. Tapi saya agak lupa sih berapa jauh jaraknya, tapi tidak terlalu jauh. Jadi diantar ke leang-leang, itu batu-batu juga. Kemudian nanti mampir ke Taman Nasional Bantimurung. Cuman saat itu tidak ada kupu-kupu. Jadi ya paling juga menikmati air terjunnya aja dan tidak terlalu rame orang. Karena saat itu sebenarnya masih bulan puasa dan kalau tidak salah beberapa hari lagi, itu lebaran. Jadi entahlah, mungkin pada lebaran hari kedua baru rame, karena saat itu saya kesana tidak terlalu banyak wisatawan. Yang pasti sih menyenangkan, banyak jalannya, jadi harus cukup kuat. Saat itu sih saya memang wisatanya juga mempunyakan jalan. Ya hiking, ya trekking, kecuali camping sih karena memang tidak membawa tenda. Tapi saking banyaknya jalan, sampai sempat setelah balik dari Bantimurung, saya sempat nginok satu malam di Makassar. Flightnya itu untuk besoknya. Itu kaki sampai bengkak. Kedua kaki sampai bengkak, yang akhirnya memang susah sekali mau jalan. Karena di Makassar pun sebenarnya saya tertarik sekali untuk foto Masjid Kuba 99 sebenarnya. Cuman karena kaki sudah bengkak, sudah lelah, sudah capek, ya sudah akhirnya di penginapan aja. Jadi kakinya diangkat ke atas, supaya aliran darahnya tidak ngumpul ya. Kesannya seperti itu ya. Jadi ya lumayan sih, ngangkat kaki berapa kali, dia kembali ke posisi semua, jadi tidak terlalu bengkak lagi. Memang itulah efeknya kalau terlalu banyak jalan. Memang sih, hiking lah, trekking lah, ya pokoknya kebanyakan jalan. Akhirnya lelah dan ya efeknya seperti itu. Tapi ya cukup menyedangkan juga, yang penting sih sepatunya nyaman. Udah gitu waktu saya dari ramang-ramang ke leang-leang, kemudian ke Bantimurung, itu memang sambil manggul ransel. Jadi jalan-jalan di tempat wisatanya juga sambil manggul ransel. Misalnya pas duduk atau menyeberang dengan perahu misalnya. Jadi memang ransel itu tidak boleh lebih dari 7 kg. Karena memang beli pesawatnya itu tidak pakai bagasi saat itu. Naik air Asia. Supaya lebih ringan, makanya dibatasi. Tapi kalau memang hari-hari jalan dan harus manggul ransel seberat kurang lebih 7 kg, ya memang berat juga sih lama-lama. Jadi mungkin itulah yang membuat kaki rasanya tidak nyaman dan akhirnya bengkak. Mungkin memang harus di-strat full satu hari. Karena memang waktu pas tiba Toraja pun, itu langsung. Saya malam itu tunggu bus. Eh, tibanya sore, terus malamnya busnya langsung ke Toraja. Dari istirahat, jadi memang langsung naik ke kampung Olon waktu itu. Turun lagi, cuma ambil tenda, langsung naik. Lain atau kombi, kemudian jalan-jalan naik. Dan sampai akhirnya keluar dari Toraja. Naik bus, sampai ke ramang-ramang juga. Paling cuma tidur di dalam bus. Itu memang dapat tidurnya-nya sekali saat di dalam bus. Sampai harus dibangunkan sama si kondektor busnya. Ini sudah sampai loh di ramang-ramang. Dan syukurlah Mas Esmail memang sudah tunggu dengan motornya di jalan masuk ke ramang-ramang. Jadi memang ada istirahat, sampai ke ramang-ramang juga. Masih gelap, jadi saya masih bisa tidur-tidur ayam di situ sedikit. Sampai menunggu terang. Setelah terang, baru kita mulai menyusuri kali. Kalau ramang-ramang sih memang oke untuk foto cermin. Itu memang harus pagi-pagi sekali yang tidak ada angin sama sekali. Kalau bisa, nah itu mulai deh. Kalau bisa eksplor kalinya di situ, itu bagus-bagus banget memang untuk dapatkan foto cermin. Yang penting kita tahu anglenya, sinar matahari, arahnya cahaya matahari. Dan yang paling penting memang harus tidak ada angin supaya bisa air di sungainya itu tidak bergerak. Dia benar-benar diam, dia dapat sempurna deh untuk foto cerminnya. Di keluar dari ramang-ramang juga ada batu-batu gitu, seperti batu disusun. Sudah di info sebelumnya, itu adalah apa namanya, bunung kars ya, kawasan kars atau batu kapur. Di leang-leang pun mendapatkan hal yang sama, itu juga batu-batu. Ini bisa, apa namanya, ada juga buat foto prewedding sih di batu-batu ini. Dan memang di dalam leang-leang tidak ada tempat warung atau yang berjualan makanan minuman supaya tidak kotor intinya gitu. Tapi di luar pagarnya, kawasan ini ada yang jualan. Tapi ngapain juga ya orang wisata, apa namanya, makan dan minuman mungkin kotor juga sih kalau memang bawa sampah-samparangan. Tapi ada gasebo-gasebo di dalam taman wisata leang-leang. Kalau di Bantimurung kayaknya sih bisa sih, tidak ada aturan tidak boleh makan dan minum ya. Tapi memang lumayan juga jauh jalannya ke arah, ke arah apa, air terjunnya. Air terjunnya tidak terlalu banyak orang, ada yang mani-mani juga. Dan saya memang gak sih untuk berendam-berendam di situ sih, karena memang udah lelah, udah capek. Jadi maunya istirahat. Dan lihat kaki gini, eh betisnya bangka, udah kelelahan. Oke, that's it. Thank you for watching.